Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan pecinta manuskrip senusantara Gimana kabar semuanya? Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kedudukan kodikologi dalam filologi Sebelum melanjutkan pembahasannya Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Muhammad Rezki Alvaresi dengan nomor induk mahasiswa 111-9021-000033 dari kelas 6A Dan video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah kodikologi Di program studi Bahasa dan Sasra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hu Manuskrip Apa sih manuskrip itu? Manuskrip dalam KBBI adalah naskah tulis tangan yang dimana Memiliki dua kajian ilmu diantaranya ilmu filologi dan ilmu kodikologi Apa sih yang membedakan ilmu filologi dan ilmu kodikologi? Ilmu filologi mengkaji manuskrip yang memfokuskan kepada teks Sedangkan kodikologi memfokuskan kepada fisik manuskrip tersebut Yang khusus menengani media, material, yang didalamnya bertulisan teks-teks di masa lampau Apakah kalian tahu siapa orang yang pertama kali menemukan istilah kodikologi? Pertama kali istilah kodikologi diungkapkan oleh Alponsedain dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Bless Manuskrip di awal abad ke-20 Menurut dia, ilmu kodikologi ini ilmu yang mengenai naskah Bukan ilmu yang mempelajari apa isi naskah tersebut Lalu ada Ibu Siti Baroroh Bariet Beliau merupakan profesor wanita pertama kali di Indonesia Yang juga merupakan guru besar fakultas sastra di Universitas Gajah Mada Beliau mengatakan bahwasannya kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari semua aspek penaskahan Yang meluputi bahan, umur, dan penulisan naskah Dengan hal ini, kodikologi disebut ilmu yang mandiri dan juga sekaligus ilmu yang independen Yang bergantung pada ilmu lainnya yang dimana perannya bisa sebagai ilmu bantu filologi Oh iya, kawan-kawan tau gak sih goals dari filologi itu apa sih goalsnya? Ya, seseorang meneliti filologi ya harus melakukan senting teks Melampilkan teks yang sudah siap dibaca Dan juga merekonstruksi teks yang bener-bener ditulis oleh pengarangnya Ya, paling setidak-tidaknya teks ini bener-bener deket dengan pengarangnya Dan melakukan interpretasi teks dan konteks Tapi, interpretasi teks dan konteks ini lebih mencondong kepada filologi modern teman-teman Gitu Untuk melakukan penelitian filologi, kita harus melakukan tahapan-tahapan Di antaranya adalah menentukan teks yang kita teliti Setelah kita tentukan, kita menginventarisasi manuskrip tersebut Yang dimana kita turun ke lapangan atau mengakses di platform media Seperti di website IAP at the British Library dan Youtube Dreamsy Guna untuk menusuri keberadaan manuskrip dan mendatanya Setelah itu, kita mendeskripsikan manuskrip yang dimana kita menjelaskan kondisinya Kertasnya sobek atau tidak Kertasnya berasal dari kertas apa Dan sebagainya Lalu kita bandingkan manuskrip Yang dimana kita lihat dulu nih Naskahnya ini jama atau naskah tunggal Apabila naskahnya tunggal Kita langsung ke tahapan selanjutnya Tidak perlu kita bandingkan Apabila naskahnya jama Kita bandingkan dulu nih manuskripnya Dilihat dulu otentisitasnya Bahkan kita cari otografnya Setelah itu, kita tentukan metodenya Metodenya ada banyak sekali Di antaranya adalah metode objektif Metode naskah tunggal Dan sebagainya Setelah itu, kita membuat edisi teks Ada diplomatif, kritis, dan sebagainya Setelah itu, kita buat suntingan teks Yang sudah siap dibaca Yang tadi yang tulisannya Aksara Arab Pagon atau Jawa Diubah ke Aksara Latin Agar semua orang bisa memahami teks tersebut Dan ada juga yang kata-kata yang tidak sesuai Dengan Nahu Sorofnya Kemudian, ketahapan yang terakhir Yaitu adalah kontekstualisasi teks Yang dimana dikaitkan filologi Setelah disunting teksnya Dan kita mengeluarkan maknanya Apa sih makna dari teks tersebut? Kita jelaskan di situ Dari seluruh tahapan ini Kapan sih kita menggunakan ilmu kodikologi? Nah Kita dapat menggunakan ilmu kodikologi Pada tahap deskripsi manuskrip Yang dimana kita menceritakan kondisi manuskrip Yang kita dapatkan dari hasil inventaris Bagaimana sih cara mendeskripsikannya? Nah Kita bisa menggunakan formulir Untuk mendeskripsikan manuskrip tersebut Yang isinya Kita bisa menjelaskan Dalamnya ada keberadaan manuskrip tersebut Terus manuskrip ini Kategorinya masuk ke bedang ilmu apa Filsafat kah? Atau yang lainnya Terus judulnya apa? Terus pengarangnya siapa? Menggunakan bahasa apa? Bentuk manuskrip itu seperti apa? Puisi, prosa, atau sebagainya Terus bahan manuskrip itu apa? Ya bahan sampulnya itu tebal atau tipis Terus juga fontnya itu ukurannya berapa? Terus ukuran lebar dan panjang naskahnya itu berapa? Jumlah halamannya juga berapa? Halamannya yang hilang itu ada berapa? Itu juga dihitung juga teman-teman Terus juga dicek tuh Di manuskrip tersebut Watermarknya Nah, watermark itu disebut juga Cap kertas teman-teman Terus juga Selain juga watermark Juga ada countermark Yang bisa disebut juga cap bandingan Terus juga ada Berapa baris perhalamannya Itu juga tuh dicek teman-teman Berapa baris perhalamannya Gitu Terus juga Setelah itu Kita juga mendeskripsikan kondisi manuskripnya Baik Atau rusak Ya, rusak tuh Kayak Udah kumel Gak bisa Belum layak dibaca lah gitu Gak layak dibaca Sobek-sobek segala macem Dan banyak halamannya hilang Kayak gitu teman-teman Terus juga kita mendeskripsikan Isi manuskrip tersebut Gitu Teks ini Mengenai konsep apa Tentang apa Tarekat kah Filsafat lah Segala macem Ya, kayak gitulah semacamnya Terus pandangannya tuh Dari siapa Pandangan siapa nih Tentang Konsep tersebut Gitu Terus juga Kita mendeskripsikan juga Bagian awal teks Dan juga bagian akhir teks Ya, kita ambil kutipan-kutipannya aja Dari teks tersebut gitu Terus juga ada kolofon Apa sih kolofon itu? Kolofon itu adalah Informasi suap penanggalan Tentang manuskrip tersebut Tanggal pembuatannya Tanggal penjilitannya Ya, kayak gitu teman-teman Nah, kemudian kita menyampaikan sumber katalog Sumber katalog ini Kita mendapatkan informasinya Dari naskah tersebut Naskah tersebut ini Dikatalkan oleh siapa? Ya, bisa kita ambil contoh Yaitu dari Behrad Ya, tahun Berapa gitu Misalnya kayak tau 98 lah Berapa gitu Pokoknya kita juga Ambil dari sumbernya Naskah ini dari katalognya siapa? Nah, kita sampaikan juga Gitu Tapi kalau misalnya kayak koleksi-koleksi pribadi Gitu Ya, sumber katalognya itu Dikosongkan saja Gitu Lalu juga Ada catatan lain Apa sih Isi dari catatan lain ini Ya, catatan lain ini Ya, mungkin Kita bisa menyampaikan Isi teks tersebut Yang lebih berbeda Yang buat kita tuh Merasa Wow Ini loh Tekstnya tuh Gini Kayak Unik gitu tekstnya Isinya tekstnya unik Nah, kita catatkan disitu Nah, kita tambahkan di catatan lainnya Gitu teman-teman Mungkin Cukup sekian pembahasan kali ini Semoga Dengan penjelasan saya yang singkat ini Dapat dimengerti oleh kawan-kawan sekalian Terima kasih kepada Panida Yang sudah membimbing saya sejauh ini Semoga Bapak dan keluarga Diberikan kesehatan Dan perlindungan oleh Allah SWT Naik delman pergi ke kota Jangan lupa membeli tomat Demikian penjelasan saya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Mohon maaf bila ada kata atau tutur yang salah Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati